Hai Oke Halo semuanya teman-teman kembali lagi channel VQ Iguana Oke temen-temen jadi pada video kali ini ya saya akan menjelaskan ini temen-temen ada yang bertanya ya Bang Iguana itu menggigit enggak jadi namanya juga Iguana termasuk salah satu hewan temen-temen ya hewan hewan liar aslinya ya pasti ya meskipun lahir atau menetas di penangkaran seperti ini sifat alaminya itu pasti ada temen-temen sifat alaminya itu pasti ada mulai dari menggigit ya lalu mengibaskan ekor atau mencet gitu itu pasti ada sifat defensifnya ya itu pasti ada jadi Iguana menggigit pasti tapi dilihat dulu intens menggigitnya tuh banyak atau enggak dia jenak atau enggak itu teman-teman Hai bisa jadi Iguana mulai dari baby sampai juvenile jenak tapi pas sudah dewasa jantan ini ya pirahi dia menjadi galak dan menggigit itu bisa jadi itu menandakan sifat alami hewan itu masih ada teman-teman meskipun lahir di penangkaran seperti saya jelaskan tadi Oke kita lihat langsung di ini the room ya ini lagi bersih-bersih barusan Oke teman-teman jadi saya ambil contoh ya Ares ini habis makan semua giliran lampu ada di roket jadi biarkan dia biarkan dia menikmati lampunya teman-teman Ares salah satu aduh aduh iguana saya yang jenak teman-teman kita taruh sini dia lagi ganti kulit ya lagi ganti kulit setting ini dia pernah galak enggak pernah nah kapan galaknya nah itu dia galak pas sini teman-teman dia kaget ya dia kaget pas mungkin lagi asik-asik tidur di kandangnya lalu saya ganggu untuk saya ambil biasanya itu teman-teman dia kagetnya dia nyebet juga ya betul dia nyebet tapi karakternya bagus seperti ini apalagi yang galak pasti gigit itu jadi galak atau jenaknya iguana itu pasti gigit teman-teman tapi kita nggak tahu kapan dia gigitnya ya dulu saya pernah dengan iguana saya ya mungkin seukuran Ares inilah seukuran Ares ini saya mainan saya dekatkan hidung saya ya maksudnya biar nempel gitu hidungnya dengan hidung saya malah digigit bro malah digigit malah berdarah dan akhirnya pada ancaplas ya banyak lukanya itu ya kecil lah cuma baret baret kecil gitu soalnya kan giginya kecil juga kalau ukuran segini tapi ya gitu namanya tergores ya berdarah di hidung ini karakter anteng ya ini cepet ini ganti anunya ganti kulitnya keharusan ganti kulit sekarang ganti kulit lagi oke jadi menggigit ya teman-teman ya segala jadi yang namanya jinak itu nggak ada teman-teman itu pasti yang gigit lah oke ini Ares apalagi roket roket itu pasti gigit teman-teman oke teman-teman jadi untuk menghindari iguana menggigit atau galak itu harus sering-sering diendal seperti ini ya dan juga sering dimandikan teman-teman harus sering-sering dibandingkan kalau disini saya menggunakan yang shower ya oke jadi ini sudah nyala nah ini cukup di ini ini pasti nggak lama akan pup biasanya dia nanti biar dia bersih juga teman-teman kalau untuk tiap harinya saya cuma bilas-bilas seperti ini ya tapi kalau untuk minggu ini dia saya sabun juga saya rendam dulu sebelumnya ini dihabis pup belum makan ya tapi makanannya tiap hari itu pasti habis teman-teman satu porsi yang saya kasih itu pasti habis ini jadi biar dia tenang dan dia terbiasa dengan pegangan saya ya bisa dilihat ya bisa dilihat dia merasa santai gitu teman-teman nah dia jalan susah cuuk nggak ada yang megangnya merah oke selesai oke lalu biarkan dia free room terbiasa bebas di dalam rumah ya jadi biar dia terbiasa nggak kabur-kaburan suasana suasana rumah itu dia hafal ya ini ntar lagi giliran roket untuk mandi dan juga free room gantian nanti Ares masuk Ares masuk dan lampunya gantian ke Ares oke ini mereka makan jadi masih ready sul kata 6 cm masih ready juga teman-teman ini gecko memang fokusnya untuk pembesaran soalnya masih dikit teman-teman kalau untuk ukuran peternak gecko untuk gecko segini masih dikit nanti mungkin kalau sudah banyak ya rencana saya memang untuk pembelian satu baby iguana gratis satu gecko teman-teman ya gitu jadi ada bonusnya lah ada plusnya setiap beli baby iguana di sini ini ini makanya kalau masih dikit ini saya jual tapi kalau sudah banyak baru akan saya bonusi teman-teman ya ya soalnya gecko ini perkembangannya cepat sekali ini aja umur berapa ini sekarang ini mobnya masih belum saya anu Juli Agustus September Oktober 3 bulan teman-teman ya ini banyak kan ini telur gecko cek tiap hari teman-teman di sini ini aja baru ada yang gagal lagi satu bukan berjamur tapi embryonya tiba-tiba hilang teman-teman ya langsung dibuang aja daripada nanti telurnya nggak berkembang malah jamuran teman-teman ya itu telurnya nggak jamuran aman cuma tiap hari kan memang saya center itu tiba-tiba hilang teman-teman baru kali ini kayak gitu biasanya kan embryo hilang itu ketika jamur sudah menyebar kemana-mana gitu padahal ini bagus telurnya ini kalau berhasil menetas ya akan saya sepil cara pengobatan telur yang menggembung ya di bawahnya oke kita kembali lagi ke Ares sambil mengeringkan badan dia ya sambil mengeringkan badan mantep RU Ares dia santai-santai ya di sini oh kita tinggal setelah itu kalau sudah waktunya masuk kandang akan langsung saya masukkan kandang oke teman-teman jadi ini sudah waktunya Ares masuk ke kandang ya kita angkat aja uh Ares aduh 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 waktunya dia ngisi perut lagi teman-teman soalnya tadi di kandangnya pupnya lumayan banyak ya sekarang waktunya dia ngisi perut dan berjemur nih susah ini kalau nggak dimatikan dulu ya mending dimatikan dulu apa kita pegang dulu mending di handle dulu aja ya nah ini tuh habis mandi besok kita jemur ya kita coba jemur di pohon bambu eh pohon bambu pohon jambu teman-teman oke kita masukkan oke teman-teman jadi ini ya lagi bersantai oke itu masih ada sisa-sisa air di badan Ares dia lagi berjemur juga ini tadi dia sempat makan dikit ya kalau yang roket itu masih belum masih banyak itu roket tapi besok pasti habis teman-teman heran ini Ares lagi kita shoot dari dalam ya ini ini oke oke ay nah kalau gini kayak cewek ya kayak betina ya harus ya tapi padahal enggak loh do 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 ganteng enggak ada makan sul kata juga lagi tidur semua itu ini kalau malam enggak pernah mati lampunya teman-teman jadi tetap hidup biar suhunya terjaga juga ya anget ya hitungannya gubat raksasa lah ini biar adik-adiknya Ares ini cepet menetas ya bulan Desember Januari kalau roket begini ini wah udah ngelawan mungkin kalau roket ya kalau Ares ini aman ini kita pancing-pancing ini enggak saya kasih tomat tadi yang depan saya kasih tomat soalnya untuk indukan indukan aja soalnya kemarin-kemarin saya kasih tomat itu mungkin kebanyakan ya jadi enggak termakan dan jamur kasihan kalau jamur kalau tomat jamur kan dia agak-agak cair gitu ya mencair terus banyak jamurnya kasihan ke hewannya kita tutup aja ya biar dia istirahat teman-teman kita teman-teman jadi mungkin cukup sekian dulu vlog saya kali ini tentang Iguana itu gigit atau enggak yang ia jelas gigit semua hewan itu gigit ya Hai yang enggak gigit mungkin itu pekecot itu enggak gigit teman-teman kalau kecet ya Hai kalau masih punya gigi hewan yang masih punya gigi itu gigit teman-teman dipastikan semut aja itu itu gigit nggak punya gigi ya punya capet tapi oke Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana lepergeko kura-kura sulgata dan berdiri dragon semoga video ini bermanfaat untuk temen-temen cara mengendali iguananya lalu perawatannya mulai dari di lepasin di rumah dalam rumah free room lalu di mandikan tiap hari biar iguan itu merasa nyaman teman-teman ya lalu Hai cukupi kebutuhan pakannya biar dia takutnya kalau lapar dia sensi dia marah teman-teman oke terima kasih sudah menonton bye